Memasuki hari ketiga penerapan PSBB di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, aktivitas warga di sejumlah pasar tradisional di kota Banjarmasin masih berlangsung normal. Masih banyak warga, baik pedagang ataupun pembeli, yang tidak mengebaikan aturan PSBB dengan tidak menggunakan masker. Di pasar tradisional harumanis, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hari Minggu Siang, aktivitas warga, baik pedagang ataupun pembeli masih tampak normal seperti biasa dan tidak terkesan dalam status PSBB. Mereka tidak menerapkan jaga jarak aman dan menggunakan masker. Jubir Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan Muslim mengakui sampai hari ketiga PSBB di Banjarmasin belum berjalan optimal. Padahal saat ini terus terjadi peningkatan jumlah kasus positif di Provinsi Kalimantan Selatan. Tercatat per 26 April 2020, jumlah kasus positif di Kalimantan Selatan mencapai 146 kasus 43 kasus diantaranya terjadi di kota Banjarmasin. Untuk itu, ia terus mengimbau masyarakat kota Banjarmasin untuk mematuhi aturan PSBB hingga mata rantai penyebaran virus corona bisa diputus. Pada hari yang sampai ketiga ini memang masih terdapat berbagai hal yang masih belum disiplin. Di antaranya masih banyak masyarakat kita, terutama di Banjarmasin yang belum memanfaatkan masker pada saat berada di luar rumah. Kemudian juga kita lihat arus lalu lintas juga masih terlihat padat. Begitu juga dengan beberapa hal yang lain. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini penegakan-penegakan kedisiplinan terkait dengan...